Harapan saya setelah nanti kita masang karburator ini mesin tidak bisa hidup Nah itu teman-teman kok aneh ya supaya kita dapat belajar dari nol Kalau selama ini kita akan memperbaiki karburator yang sudah mesinnya bisa menyala tetapi kurang sempurna Nah ini nanti kita bisa dapat ilmu Mudah-mudahan malah kita pasang nanti ke mobil mesin susah hidup Atau malah tidak hidup sama sekali biar kita lebih berpusing-pusing lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan montir abar-abar mekanik dagelan Mungkin ini video yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa Waduh GR dikit nih Yaitu cara men-setting karburator mulai dari nol Untuk karburator saya yang Aisan Ini adalah karburator FMT Sekali lagi menurut saya sudah cukup normal Tinggal kita tes nanti konsumsi BPMnya Sekalian bersamaan dengan karburator Aisan yang juga sudah kita setting Usahakan dengan normal Jadi kali ini kita akan belajar dari nol Karburator itu kita setting dengan bermacam-macam spoiler Tidak standar ya menurut saya Nanti kita bisa menganalisa di mana problemnya Teman-teman yang awam tentang karburator Sebaiknya cek video-video saya tentang konstruksi karburator Jadi kalau saya itu memang belajarnya selalu dari teori dulu Teori saya usahakan sematang mungkin baru praktek Silahkan yang dibalik Tetapi saya punya prinsip Teori tanpa praktek itu adalah Omong kosong Praktek tanpa teori itu adalah Spekulasi Untung-untungan atau tepatnya Ngawur Silahkan ikuti video di awal ini Untuk mengetahui dalaman dari Karpu Aisan saya ini Supaya tidak gagal paham Apalagi Salah paham Untuk mengukur Perbandingan spoiler Saya pakai cara Nggak gel Ini pakai lidi ya teman-teman Sapu lidi itu Kita cari yang Agak Kecil ujungnya Pokoknya masuk ya Ini hanya untuk perbandingan teman-teman Sama Jepang ketawa ini Bukan untuk mengukur berapa besarnya ini Ini pun tidak menjamin akurat ya Tapi setahu saya lidi itu kan seperti itu ya Di atas Ujung itu mengecil Semakin ke bawah membesar Terus kita goyang-goyang gini Nah ini saya mau pasang Nanti ini teman-teman Yang ini beli Dari toko Sperpat mobil Nah itu katanya napko Saya nggak tahu napko beneran Atau tidak Pokoknya ini tertulis 105 Ini 110 Terus ini 105 Ini 105 Tapi yang 152 Ini dulu saya bongkar Karburator Waktu itu perbaikan Apa Karburator Memang saya kecilin sedikit Ya itu saya memakai Metode seperti ini teman-teman Untuk melihat Sepuyar stok saya itu Sepertinya Sepuyar kalau beli di toko itu Walaupun napko Menurut saya Kecenderungannya itu Lebih kecil lubangnya Bukan lebih besar Apalagi bawaan repair kit Nanti suatu saat Kita bahas Kenapa seperti itu Itu Psikologi saja teman-teman Psikologi Pemasaran Yang ini Bahwa itu Kalau tertulis di sini 153 Nah nanti saya memakai Untuk primer ini 105 yang tertulis di sini Dan Untuk sekunder Memakai ini Yang bawah Yang paling besar Kayak jajan apa itu ya teman-teman Yang disundukin Oke Nanti kita tes saja Kita anggap Karburator itu Tidak beres Itu jadi Supaya kita Bisa belajar dari nol Dari mesin tidak hidup Kalaupun nanti tidak hidup Terlihat Kalau settingan pelampung ini Rendah ya teman-teman Artinya rendah itu nanti Bensinnya tinggi Itu Sengaja teman-teman Karena ini Menempelnya di jarum ventilator Sepertinya Segini Karena di ventilator itu kan ada pernya Kemudian pernya itu lunak Jadi ketika dikasih beban Pelampung ya Dia Kelihatnya terlalu Rendah ya Dan nanti bensinnya terlalu tinggi Setahu saya Seingat saya Tidak masih rata dengan tangga Persis di belokan Pak Karbu Pokoknya kita coba dulu Apa adanya Ada apanya Piston jet Aktif Sudah saya coba Pakai selang vakum Dari mesin yang hidup Terisat Tapi memang ini Pakai per yang cukup keras Sebentar Keburu lewat Gerobatnya Power jetnya Tidak saya tunjukkan Saya sebutkan saja Sekitar mungkin ya 80an teman-teman Di bawahnya Sepujar primer Sedikit itu saja Karena saya enggak tahu Dulunya juga seberapa Pokoknya Karbu ini kan Sudah Mungkin puluhan tahun ya Dipongkar Pasang kontak Ganti sebuyur Jadi Yang namanya stand Dan itu pun saya enggak tahu Kecuali beli baru Original Aishan Teman-teman yang menanyakan Kenapa FMT itu Tidak kita pasang Sistem emisi Karena Jalur dari Vakum suite-nya itu Buntu Hanya tipu-tipu Inilah jalur ke Vakum suite Vakum suite itu Men sensor Kondisi Lubang Stasioner Makanya ya Dibuatkan Lubang Di area Yang bisa Men simulasikan Keadaan Dan kondisi Lubang Stasioner Di sini teman-teman Dari sini Tembus Ke bawah Kelat sini Kemudian Kelat paking Ini tertulup paking Tapi ada Jawakannya Masuk Ke Tengah sini Jadi ini tertulup paking Tapi karena ada jawakan Bisa lewat Lubang ini Dan ketemu di sini Teman-teman Di bagian Antara Skep Sekunder Dan skep Primer Lubangnya ada di sini Dan tembus ke bawah Sampai di bawah Skep Dalam kondisi tertutup Nah Ini mungkin Banyak yang gak tahu Nah Itu teman-teman Itulah Lubang Dari jalur Vakum Suite Jadi dalam Kondisi skep Tertutup Dia akan Bisa Men simulasikan Kondisi Ini Lubang Stasioner Fungsinya Emisi kontrol Itu kan ketika Terjadi kevakuman Yang sangat tinggi Pada Intik Manipol Nah ini Disimulasikan Di sini Yaitu kevakuman Di area Lubang Stasioner Supaya ketika Kevakuman tinggi Dimatikan Silenuit Agar tidak ada Bensin keluar Dari Lubang ini Lubang Stasioner Jadi yang FMT itu tadi Nanti akan kita Begin kan ya teman-teman Sudah sanggup Bingilnya Untuk membuat lubang Di sini Sampai tembus Ke bawah Tadi Yaitu Lubangnya ada di bawah Teman-teman Jadi agak Serong Oke itu Makanya di FMT Tidak bisa Kita pasang Sistem Emisi Untuk itu Perlu diperhatikan Ketika Kita bikin Paking sendiri Pastikan ada Lubangnya Kalau memang Original Aisan Itu lubangnya Untuk Jalur Vakum Suite Dari sebelah sini Belok ke sana Ini dari bagian Karbu atas Masuk ke Bodi bawah Jangan lupa Lubang Baut berlubang Itu nanti Masuk di sini Yang tembus Ke Pengisapan piston Nah ini Terlihat itu Dari bawah Sebelum dipasang Baut Berlubang Ini tempat Untuk baut Yang berlubang Ini model saya Ada cowakannya Itu teman-teman Beda ini Kayaknya Bukan milik Kijang Tapi yang jelas Aisan Nah itu Masih kelihatan Lubangnya Pastikan Sepili Baut berlubang Itu ada Yang kebalik Ada yang Pakingnya Di sini Tidak dilubangi Kalau punya saya Memakai paking Yang tidak Dilubangi Tidak masalah Karena sudah ada Cowakannya Lewat samping Memang Kalau secara Konstruksi Kan piston Itu disap oleh Kevakuman Manipul Tetapi Sepertinya Secara Sepisifik Lebih Diarahkan Ke bagian Sekunder Saya tidak tahu Itu Elmu fluida Itu saja Bedanya Karena di Pakingnya Ebonitnya Kan juga Diberi cowakan Ke arah Katop sekunder Wah ini Saya lanjut Sampai malam Teman-teman Karena tadi Tertunda Nonton Motor GB dulu Wajib itu Jadi nanti Waktu Kita pasang Karena kita Sudah membongkari Semua Setelan Angin Setelan Idle Maka Saya pakai Patokan ini Untuk setelan Angin Dari tertutup Penuh Untuk tertutupnya Itu penuh Pakai tangan saja Teman-teman Jangan pakai Obeng Nanti terlalu Keras Masuknya Dan bisa Melukai Ini Bau setelan Angin Kita buka Ke kiri Tiga putaran Gitu saja Kemudian untuk Patokan Bukaan Skep Primer Primer itu Ya Pokoknya Bisa terbuka Sedikit saja Sekitar Setengah mili Atau Satu mili Yang penting Ada Aliran udara Supaya nanti Kita Tidak Bingung Kalau start Nanti Mungkin Kurang gas Jadi Gas itu Jika nanti Kita pasang Karena kita Nyobanya Sendirian Kabel gas Harus kita Pasang Jangan sampai Nanti kita Berulang-ulang Tidak hidup Sampai Bikin Akinya Tekor Harus Segera kita Analisa Dimana Problemnya Kita Ambil Dulu Yang FMT Pastikan Di Pakingnya Ini Ada Cowakan Kalau punya Saya Aisha Ini Tidak Pakai Cowakan Tidak Ada Masalah Tapi Umumnya Yang Aishan Tidak Ada Cowakan Jadi Pakingnya Pastikan Ada Lubangnya Ini Saya Mencari Paking Yang Lunak Kalau Ini Lama-lama Yang Coklat Lama-lama Keras Akhir Akhirnya Tidak Tidak Rapat Menurut Saya Cari Yang Hijau Ada Di Online Saya Belum Menyoba Pesan Kalau Paking Yang TBA Ini Ke Ket Kejendungan Keras Tidak Lunak Lagi Takutnya Nanti Tidak Rapat Kalau Selama Ini Kita Melihat Video-video Dari Teman-teman Montir Kita Sudah Ahli Itu Mereka Sudah Berpengalaman Prosesnya Sudah Lama Tapi Kita Tidak Pernah Tau Bagaimana Mereka Dulu Proses Belajarnya Ya Mungkin Seperti Ini Sekarang Sudah Tau Jadinya Kita Belajar Dari Mulai Trouble Awalnya Nah Mereka Itu Prosesnya Pasti Dulu Sudah Sama Seperti Kita Tapi Kan Tidak Di Widoin Malu-maluin Itu Puluhan Tahun Saya Cukup Seminggu Seminggu Tapi Ilmunya Tidak Bisa Teman-teman Instant Katanya Sarbu Itu Harus Sabar Sabar Ada Batasnya Oke Jadi Pastikan Selang-selangnya Terhubung Dengan Baik Ini Untuk Yang Vakum Sweet Kalau Tidak Punya Emisi Kontrol Tidak Dipungsikan Ini Harus Kita Sumbat Saya Masih Berfungsi Dan Pastikan Selenuit Berfungsi Kalau Ragu Disumbat Aja Pake Baut Takutnya Ini Madat Kita Anggap Nanti Karbonya Bermasalah Dan Ini Untuk Pakainya Bonit Itu Enggak Tau Kalau Beli Di Toko Aftermarket Seperti Ini Di Bawah Ini Ada Lubang Tapi Lubang Ini Dipakainya Sudah Tertutup Dengan Sendirinya Oleh Karburator Ini Karena Itu Mungkin Rancangan Untuk Karbo Apa Saya Kurang Tahu Mungkin L300 Atau Apa Tapi Kalau Ragu Disumpat Saja Jalur Yang Pipa Yang Ada Dipakainya Bonit Ini Dan Teman Teman Bisa Isi Bensin Dulu Dari Sini Pakai Botol Tulbang Kecil Itu Atau Pakai Spad Jadi Nyari Sepi Di Tempat Saya Ini Sudah Jam 11 Malam Masih Rame Jalannya Rusak Yang Lewat Ngebur Sudah Klop Pokoknya Dan Masih Ada Ini Pentas Menyambut Hari Kemerdekaan Kita Kalau Saya Tidak Pakai Pengisian Awal Sengaja Biar Tahu Apakah Pelampung Itu Nanti Bisa Bekerja Sempurna Mulai Dari Nol Itu Kadang Ada Masalah Setelah Kehabisan Dan Start Out Start Dari Bawa Sampai Menutup Lagi Itu Bermasalah Macet Luper Itu Kita Simulasikan Semua Problem Dan Saya Tidak Takut Gagal Start Ya Karena Saya Saya Tukup Besar Dan Saya Punya Agi Cas Mudah-mudahan Malah Tidak Bisa Langsung Hidup Supaya Kita Dapat Ilmunya Oke Langsung Saja Kita Start Bismillahirrahmanirrahim Semoga Aman Maksudnya Tidak Ada Yang Lain Dan Untuk Pengapian Pastikan Di Pengapian Standar Setting Waktu Pengapian Atau Sudut Pengapian Nanti Kita Bahas Lagi Karena Masih Banyak Yang Pertanya Malah Seperti Kita Kembali Ini Kita Sudah Sampai Gigi 3 Mereka Tanya Pak Itu Ukurannya Pak Derajat Waduh Itu Berarti Kembali Ke Gigi 1 Kok K Gigi 2 Pak Ya Kanan Kijang Tidak Ada Duanya Oke Nanti Pasti Kita Bahas Cara Setting Pengapian Tapi Ini Sanggap Setting Pengapian Sudah Sesuai Standar Sekitar 15 Atau 12 Derajat Kijang 5K Oke Kita Start Dulu Mesinnya Harusnya Ini Dua Orang Enak Mudah Mudah Pas Setting Gas Itu Kita Siap Pinjak Biar Isi Dulu Coba Saya Injak Injak Mungkin Sudah Terisi Sambil Kita Injak Waduh Kok Langsung Hidup Ini Berarti Setting Ngawur Itu Canggih Setting Yang Ngawur Tadi Masih Oke Langsam Loh Stasionernya Aja Mungkin Ketinggian Tutup Pas Ini Kita Tidak Panik Tidak Hidup Harapan Saya Tadi Tidak Hidup Teman Waduh Ternyata Hidup Ini Oke Kita Lihat Di Mesin Kalau Bisa Nyalah Seperti Ini Sebaiknya Kita Tuhu Sampai Panas Teman Suhu Kerja Lebih Bagus Lagi Untuk Setting Itu Memang Sebaiknya Suhu Kerja Bukan Sebaiknya Harus Kalau Dingin Itu Beda Lagi Setting Setting Dingin Itu Setting Start Yang Kita Pakai Kan Normal Kondisi Panas Wah Ternyata Langsung Menyala Ini Anteng Lagi Kita Ketilkan Kavionernya Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Panas Nanti Kita Langsung Masuk Masuk Ke Penyetelan Setelan Angin Dulu Untuk Mengetahui Kondisi Putaran Stasioner Campurannya Seperti Apa Oke Kita Merokok Dulu Nanti Kita Coba Start Lagi Pulang Setelah Panas Tanpa Ada Merubah Apapun Dulu Atau Boleh Ini Kita Coba Dulu Pompak Serapi Nyemprot Saya Nyemprot Tapi Kecil Ya Karena Ini Tadi Untuk Pompanya Plunyernya Dan Memang Tidak Tau Kontruksinya Itu Atasnya Itu Berlubang Itu Sudah Satumpat Untuk Kontruksi Reper Kit Seperti Itu Supaya Hanya Gas Keduk Saja Itu Secara Kontruksi Beda Pemahaman Antara Fabrik Sama Reper Kit Kayaknya Oke Ini Teman Tidak Banyak Yang Harus Setting Nanti Kita Buka Lagi Untuk Melihat Kondisi Pelampung Tinggi Benzin Nanti Kalau Memang Ada Masalah Baru Kita Setting Terbuka Yang Pertama Kita Analisa Apakah Ini Ada Masalah Dengan Setting Dalaman Yang Seperti Ada Di Awal Dari Suara Sepertinya Tidak Stabil Kita Cek Dulu Setelan Angin Kita Hanya Perkiraan Tetap Saya Ingat Memakai Tiga Putaran Kekiri Dari Saat Tertutup Jadi Jangan Berdebat Masalah Saya Ngitung Untuk Patokan Supaya Tahu Nanti Kita Sot Saya pakai Pakum Buat Teman Tahu Bahwa Itu Tidak Boleh Kejaranya Diasal Diputar Itu Sangat Berpengaruh Menurut Saya Ini Belum Tepat Setting Angin Agak Dizal Coba Buka Langsung Kita Tidak Tahu Ini Setting Sensitive Atau Apa Satu Dua Nah Sepertinya Nang RPM Tiga Bagus Tambah Stabil RPM Tinggi Tapi Anteng Empat Oh Tambah Ini Lagi Tidak Saya tambah Lima Kayaknya Menambah Juga Nanti Enam Tujuh Kayaknya Tidak Ada Perubah Ya Di sini Saya kembalikan Lagi Kelima Tadi Enam Lima Oke Kita Kecilkan Sepertinya Settingannya Ini Termasuk Agak Miskin Ya Teman Dan Masih Normal Tidak Sensitive Bisa Anteng Menurut Saya Ini Oke Dari Settingan Ini Kita Putar Putar Penambahannya Halus Gradual Dan Setelah Kita Tambah Lagi Sudah Tidak Terjadi Perubahan Kita Sampai Lepas Jadi Tadi Sudah Kelihatan Kita Putar Itu Menjadi Kitar Lima Dari Tiga Putaran Sama Saya Tambah Lima Lima Itu Artinya Saya Setengah Putaran Satu 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 Komplen Itu Pokoknya Satu Pakai Cara Sendiri Lima Berarti Saya Mutarnya Dua Tengah Dua Tengah Putaran Penuh Kecuali Teman Teman Menandai Karena Ini No Bank Main Disini Kasih Pidol Kalau Ini Kembali Lagi Kesini Itu Namanya Satu Putaran Karena Ini Memang Bisa Bimu Jadi Setiap Dari Posisi Seperti Ini Lagi Ketemu Ini Lagi Saya Hitung Satu Terserah Cara Teman Mau Tidak Dihitung Monggo Tidak Perlu Berdebat Karena Ini Untuk Pembelajaran Saya Saat Tadi Bisa Mengingat Coba Saya Kembalikan Lagi Ketelan Awal Satu Dua Tiga Empat Kok Tidak Bisa Kembali Ke Awal Ya Karena Kita Sudah Rendahkan Ini Teman RPM Tadi Tidak Kondisi Tinggi Itu Bisa Berubah Settingan Ini Kalau Mengikut Putaran Yang Tidak Standar Nah Kalau Seperti Ini Kita Sudah Tidak Perlu Menghitung Memang Sudah Tau Cari Gimana Enaknya Itu Susah Kecuali Makanan Makanan Relatif Nanti Saya Ada Video Cara Men Setting Ini Bukan Berdasarkan Enak Karena Enak Itu Nanti Kita Tidak Bisa Menularkan Pabrik Itu Memakai Angka Alat Ukur Yang Bisa Dibiru Orang Lain Masa Kita Setting Ini Harus Jepang Yang Tau Enak Bapak Toyota Yang Susah Oke Kita Kita Mengaruh Disini Halus Nanti Bisa Kita Cek Lagi Sama Pikan Mesin Satu Tutup Sampai Penuh Ternyata Bukannya Berapa Dari Tadi Yang Hanya Tiga Putaran Gitu Temen Kalau Kita Belajar Ya Begitu Urutannya Kita Pahami Kita Catat Supaya Perubahan Perubahan Itu Kita Tahu Oke Ngoceh Lagi Sekarang Coba Kita Analisa Apakah Benar Benar Campuran Stasioner Ini Kalau Di Buku Petunjuk Ini Harus Disumpat Kalau Nyesel Angin Ini Disumpat HIC Apakah Ini Kena Panas Mesin Berupa Filter Terpasang Kalau Standartnya Tafrikan Kalau Nyesel Angin Dan Mesin Dungu kerja Pengapian Pertat Kesaratannya Banyak Kita Coba Setel Terbuka Ini Kurang Rendah Ya Mungkin Ya Hanya Kira Kira Stasioner Oke Kita Anggap Ini Sudah Pas Coba Kita Lihat Kalian Ngahlikan Gini Panas Dingin Batok Flu Pilot Kandung Kering Kayaknya Kandung Kering Kayaknya Ini Campuran Sudah Menurut Saya Oke Normal Tidak Terlalu Kaya Tidak Terlalu Misin Sedang Sedang Jadi Ini Memakai Pure Tavener Bawang Lupa Bukan Di Pembukaan Eh Sekarang Kita Tes Besarnya Pure Primer Kita Gak Urut Bulu Tanpa Pompa Akselerasi Terpasang Oke Enak Angkatan Memang Bagaimanapun Original Bedar Rasanya Berisi Berisi Yang Gak Tau Kali Dinaikin Terasa Apa Dari Suara Antep Perasaan Lagi Agar Bisa Ditularkan Tidak Ada Ngerenjel Mulai Dari Tawah Sampai Atas Saya Halus Smooth Walaupun Ada yang Bilang Tidak Bener Itu Nanti Kan Dinaikin Bedar Gak Apa Satokan Ini Smooth Halus Tidak Gerenjel Gerenjel Akutnya Kan Kita Menyalahkan Pengapian FMT Kemarin Kan Ada Gerenjel Ini Tidak Ada Ada Kecil Sekali Smooth Smooth Joss Gantos Sepertinya Perbindahan Dari Sekuyur Stasiuner Melewati Putaran Menengah Slowpot Sampai Ke Primer Pass Tinggal Kita Coba Gas Kejub Kalau Ada Sendatan Itu Justru Yang Benar Tapi Kalau Tidak Ada Sendatan Dua Kemungkinan Yang Pertama Spure Primer Terlalu Besar Yang Kedua Bisa Jadi Piston Power Jet Tidak Terisap Jadi Sudah Mendapat Tambahan Spure Power Jet Kepada Spure Primer Jadi Kita Anggap Spure Primer Terlalu Besar Kalau Tadi Kita Urut Ada Juga Dua Kemungkinan Juga Teman Kemudian Kalau Drop Gitu Ya Otom Mati Kemudian Spure Primer Terlalu Kecil Tapi Kalau Berebet Apa Bisa Naik Tapi Di Perbatasan Tadi Berebet Dulu Kemudian Spure Primer Terlalu Besar Harus Kita Simulasikan Teman Teman Ini Tadi Pake 105 Nanti Pake Bawahnya Pake Atasnya Tapi Kalau Yang Kebesaran Nanti Bisa Kita Simulasikan Dengan Dibuka Ya Sampai Jet Power Jet Teman Teman Mohon Maaf Ya Ngoceh Panjang Lepar Sok Pinter Ya Karena Kan Kita Memang Mau Saling Belajar Karena Saya Sendirian Tidak Bisa Pertanya Kemudian Teman Mohon Maaf Ya Saya Disini Harus Merasa Lebih Pandai Karena Kan Saya Ngomong Sendiri Kalau Ada Teman Video Kelas Ini Disisi Jadi Mohon Maaf Ijinkan Saya Menteri Anda Hari Ini Sepengetahuan Saya Ini Menurut Saya Jangan Dipompare Dengan Yang Sali Saling Belajar Mohon Diporeksi Yang Lebih Paham Oke Sepertinya Sudah Oke Tadi Dari Campuran Stasioner Oke Perbindahan Ke Slowpot Oke Sampai Ke Priner Yang Tinggi Ya Kurang tinggi Itu Sudah Oke Spure Priner Spure Stasioner Campuran Spure Stasioner Di Batas Sekarang Kita Coba Gas Sebut Sepertinya Tidak Ada Juga Enak Tanpa Bantuan Pompa Akselerasi Kemungkinan Spure Stasioner Terlalu Besar Tapi Saya Anggap Itu Piston Power Gate Berfungsi Karena Sudah Sebutkan Di Sebelumnya Power Gate Memakai Ukuran Cukup Besar Kalau Itu Tidak Bekerja Piston Power Gate Kemungkinan Menjadi 105 Ditambah 80 Hanya Pasti Ngok Nya Besar Ini Tidak Hanya Spure Primer Yang Terlalu Besar Nanti Kita Buktikan Apa Dengan Distel Terbuka Kalau Perlu Kalau Perlu Kan Aisan Belum Kita Coba Dengan Distel Terbuka Saya ulangi Lagi Teman Tidak Bapak Dimasang Dimasang Dalam Kondisi Hidup Ya Berarti Kan Harus Kepencet Ini Mati Ya Ketambahan Bensin Ini Kayaknya Sudah Pas Di Stasioner Campuran Stasioner Saat Panas Oke Sudah Terpasang Pasti Susah Hidup Ya Karena Terlalu Kaya Kita Tunggu Sampai Stabil Mantep Teman Teman Dipuji Puji Sendiri Beza Menurut saya Beda Oke Apa Ya Halus Dan Bertenaga Nanti Kita Coba FMT Itu Dibatikan Seperti Ini Satu Ini Termasuk Cukup Besar Untuk Stasioner Tapi Masih Tanda Beda Yang Repair Gap Lebih Bisa Lagi Tapi Ini Lebih Besar Dari FMT Ya FMT Kita Anggap Memang Karbo Karbo Untuk Ekonomis Itu Filosofi Atau Sekologi Marketing Nanti Kita Belahkan Begian Seperti Apa Oke Mantep Ini Kita Tes Paca Pompa Akselerasi Tentunya Tambah Ya Mak Pompa Akselerasi Saya Ini Tidak Lalu Maksimal Ya Kalau Nyemprot Seperti Punya FMT Wah Kelihatan Tambah Bu Enak Ini Yang Bikin Berkenaan Saya Ditambah Sedikit Pompa Akselerasi Akselerasi Tapi Tidak Pakai Pompa Masih Cukup Pas Tidak Terlalu Miskin Tidak Terlalu Kurang Dan Ditambah Pompa Akselerasi Tidak Terlalu Berlebihan Hidak Misalnya Sudah Tidak Mikir Karena Saya Orang Kaya Pakai Kitchen Sudah Pikir Teman Teman Ini Lebih Boros Ya Mikir Teman Boros Boros Amat Ya Tidak Mungkin Pabrik Itu Tidak Mungkin Teman Bikin Se-extreme Itu Boros Cuali Sisi Ngertop Gitu Kita Pakai Logika Dan Mau 14 Ya Samakan Dulu Bodinya Mesin Ada Tukan SOAC Pabrik Sudah Mikir Tidak Mungkin Mobil Boros Dijual Tidak Laku Dan Yang Punya Kijang Memang Beda Kasanya Teman Waktu Itu Mohon Maaf Ya Teman Teman Saya Itu Dulu Marketing Toyota Yang Beli Kijang Itu Perpindahan Dari Yang Punya Cherry Sebra Harganya Jauh Hampir Dua Kali Lipat Kalau Yang Granester Bisa Dua Kali Lipat Memang Kurang Lincah Tangannya Wah Ngantol Bahaya Itu Ya Coba Disitu Ngantol Itu Kabel Gas Kerih Saya Panik Juga Tadi Itu Mekanisme Itu Kan Harus Ditarik Dari Sana Kabel Gas Nyantol Nah Ini Apa Teman Kita Tadi Gas Itu Dia Selingnya Ini Meleset Keliru Tadi Saya Menarik Dari Sini Ya Kayak Apa Mekanik Mekanik Sebelah Itu Wur Wur Saya Tadi Keliru Keliru Narik Disini Jadi Keluar Dari Relnya Ini Kabel Gas Namanya Mekanik Dagelan Man Ya Harus Dimalumi Harap Dimalumi Keliru Harus Dimalumi Saya Nggak Minta Permohonan Saya Memaksa Joss 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 Sekarang Sekarang Tes Lagi Habis Mbandang Tadi Ngeri Masih Banyak Bengsin Tadi Teman Kesemprot Asang Kabel Tadi Tadi Enak Enak Teman Gradual Kita Langsung Kita Sensitif Ini Kita Putar Terus Sudah Tidak Ada Reaksi Sudah Mau Lepas Ini Ya Masih Berapa Putaran Lagi Menurut Saya Ini Pas Pasti Pas Harus Yakin Nah Ini Drop Pelan Pelan Optimum Sudah Kita Datukan Kita Kembalikan Ke Optimum Aja Dulu Saya Main Seruling Menurut Menurut saya Ini Masih Agak Kaya Dikit Kurang Miskin Tapi Sedikit Sekali Tapi Kalau Enaknya Enak Ini Jangan Terlalu Miskin Karena Ya Pastinya Tenaga Kurang Setting Pak Tanto Sesuai Permintaan Pelanggan Mau tenaga Ya CO-nya Agak Tinggi Sip Ini Mantap Ini Nariknya Dan Harusnya Tapi Gak Lincah Itu Tangan Saya Boyang Semua Badan Saya Tapi Intinya Setelah Kontan Mesin Tidak Boleh Drop Itu Sudah Jelas Di Buku Petunjuk Tidak Terjadi Tidak Besar Dan Kita Lepas Kalau Drop Mesinnya Atau Mau Mati Kemudian Adalah Kuler Telan Ini Tidak Tepat Kurang Membuka Biasanya Karena Kan Lasi Ditutup Teman Teman Nah Stabil Atau Malah Cenderung Rendah Ya Nah Itu Kemudian Jika Campuran Ini Masih Terlung Kaya Campuran Stasioner Jadi Mendapat Tambahan Ketika Kita Akselerasi Tambahan Campuran Kaya Kita Tutup Pindah Ke Stasioner Stasionernya Ikut Mendapat Tambahan Agak Kaya Begitu Penjelasan Menurut Saya Enak Ini Menurut Saya Berisi Gak Ampang Kayak FMT Angkatan Angkatan Gak Enak Aduh Lagi Disini Angkatan Joss Jadi Nanti Kalau Kita Tes Itu Lebih Boros Daripada FMT Sangat Terasa Tapi Tenaganya Joss Ini Tapi Kalau Boros Enggak Signifikan Selisih Enggak Jauh Taka Ini Ada Kalau Signifikan Tinggal Kita Turunkan Sebuyar Primer Dan Sebuyar Power Selajar Kalau Yang Sekundernya Pas Nanti Kita Kita Libas Fortuner Fortuner Yang Jalan Pelan-pelan Tinggal Satu Lagi Nanti Kita Tes Saat Staf Tadi Seperti Apa Apakah Perlu Injakan Balgas Atau Tidak Langkah Terakhir Saya Cek Kondisi Ketinggian Dari Bensin Jadi Kalau Habis Dinyalakan Karena Model Membran Teman-teman Harus Dilepas Disini Ya Nebelnya Karena Ini Masih Bertekanan Lalu Teman-teman Hanya Buka Baut Ini Terus Diangkat Mata Nanti Bensin Yang Sisa Pertekanan Disini Akan Masuk Kedalam Bakar Bu Karena Pelampung Akan Jatuh Itu Nanti Memengaruhi Pembacaan Dari Ketinggian Pelampung Yang Kita Setting Jadi Harus Kita Buang Dulu Disini Sisa Tekanan Bensin Sebentar Bisa Lepas Dulu Pakai Kunci 14 Beda Beda Menurut saya Yang Memakai Rotak Langsung Kembali Return Ini Model Membran Satu Jalur Aja Masih Ada Tekanan Bensin Itu Kalau Kita Langsung Buka Tutup Disini Bensin Ngocor Menambah Dalam Tampungan Bakar Bu Sehingga Kita Asumsikan Pelampungnya Terlalu Tinggi Nah Ini Kita Lepas Masih Ngocor Ya Sisa Bensin Mungkin Terdengar Suara Kendang Disini Kesenian Yang Paling Disenang Adalah Kepang Teman Atau Orang Bilang Jarang Kepang Tapi Kalau Disini Bilang Kepang Itu Hampir Tiap Malam Selama Agustus Ini Tiap RW Mengadakan Sendiri Sendiri Itu Kalau Jam Segini Di Atas Jam 12 Waktunya Kalap Waktunya Trans Kita Lihat Kondisinya Mudah Mudahan Pas Settingan Saya Pas Sepertinya Teman Teman Biasanya Orang Orang Kalau Segini Dianggap Terlalu Tinggi Tapi Ini Kalau Menurut Ini Sudah Pas Persis Sedikit Di atas Tangga Teman Teman Boleh Setting Persis Di Tangganya Tapi Jangan Sampai Terlalu Bawah Ya Saya Rolak Video Sebelumnya Yang Setting Di Bawah Itu Nanti Tidak Akan Bisa Bekerja Maksimal Dari Spure Primer Karena Lubangnya Di Dalam Tabungnya Di Dalam Venturi Ini Agak Tinggi Beda Dengan Yang FMT Menurut Saya Ini Sudah Pas Sekali Ya Sekitar Satu Dua Mili Di Atas Dari Tangga Ini Tinggal Yang Terakhir Teman Teman Bisa Fine Tuning Artinya Penyempurnaan Ketika Sudah Terpasang Semua Filter Dan Box Teman Teman Bisa Setel Ulang Atau Lebih Disempurnakan Lagi Dari Setelan Angin Mungkin Ada Penyesuaian Tapi Sawah Tidak Terlalu Banyak Coba Nanti Saya Cek Warna Businya Tapi Menurut Saya Sudah Cukup Oke Dan Sesuai Dengan Prediksi Saya Bahwa Setting Dari Karburator Aizen Ini Ternyata Memang Jauh Lebih Mudah Yang Mungkin Kebetulan Yang Dipasang Pas Aja Teman Tapi Karena Kontursi Dari Pabrik Jauh Lebih Bagus Tentunya Kita Lebih Mudah Mengatasi Problem Kita Cek Ke Kenal Pot Tara Tidak Ada Asap Itu Wajar Aja Penguapan Dan Suaranya Kerowong 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 Karena Banyak Airnya Dikenal Pot Kerowong Kerowong Pedih Pasti Tapi Tidak Sepedih Di hatimu Kita Tes Besok Setat Pagi Dan Warna Busi Seperti Apa Tuh Kumpah Semua Airnya Kotos Kotos Mantap Mantap Dengarkan Suara Air Dikenal Pot Ketika Dimatikan Itu Saja Untuk Setting Hari Ini Mungkin Besok Coba Kita Buka Covernya Biar Tidak Lama Lama Video Itu Saja Yang Bisa Sabatikan Pada Malam Yang Dingin Dan Sesunyi Ini Anginnya Berempu Sangat Cintang Kita Sudah Kedinginan Akhirnya Bisa Menjadi Dewa Masuk Angin Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cos Mantap